hai oke thanks for watching kawan-kawan ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and comment and share terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan dalam channel kesayangan kita bersama Asnan Way without you kami tiada arti with you kami sangat berhati jadi jangan skip iklan tonton sampai akhir jangan lupa share comment like and sudah subscribe tentunya share ke kawan-kawan ya baik apa kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin eh berjuang skripsi berjuang penelitian ya tesis disertasi maupun penelitian yang lain tuntaskan sampai akhirnya karena penelitian yang baik adalah penelitian yang tuntas tas 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 baik teman-teman kita sering lagi ya ini kalau ada pertanyaan lagi teman-teman masih yang kuantitatif nih satu analisis regresi atau analisis korelasi dua uji T uji F jadi begini Hai kalau teman-teman nanya eh kuantitatif itu tentu teman-teman harus kuat basicnya ya jadi prinsipnya adalah yang pertama kalau mau melihat hubungan itu pakai analisis korelasi clear ya kemudian kalau mau melihat pengaruh maka itu tengok analisis regresi cuma teman-teman cuma ingat ya nanti kalau ditanya apa bedanya nanti uji T ANOVA ya uji F itu sama analisis korelasi ya analisis regresi itu kuncinya adalah kalau uji T dan ANOVA Uji F yang ANOVA itu adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan ya ada tidaknya hubungan ya ada tidaknya hubungan antara dua variabel ingat dua variabel or more atau lebih ingat ada dua perbedaan disitu teman-teman ya different yaitu yang tadi dua sampel atau lebih kemudian yang ini itu adalah dua variabel atau lebih yang tadi itu Uji T Uji F itu kan dua sampel ya atau lebih itu pakai Uji T atau Uji F gitu ya ANOVA kalau yang untuk uji analisis regresi berarti itu untuk tahu ada tidaknya hubungan dua variabel jadi kalau dari statement gue tadi gue gue jadi gimana tuh misalnya ya peneliti itu mau mencari hubungan ya hubungan X dengan hubungan Y ternyata sudah di ukur udah di analisis olah data kemudian dianalisis ternyata ada hubungan kemudian 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 mau dilanjut untuk tahu seberapa besar pengaruhnya kan sudah tahu hubungan nih kalau sudah tahu ada hubungan kemudian mau mau dicari pengaruhnya seberapa besar pengaruh si X terhadap Y tadi itu pakai analisis regresi jadi boleh nggak boleh 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 kalau enggak ada dasarnya dan enggak selesai itu enggak boleh jadi itu teman-teman tanya jadi kalau ada yang nanya nih sekali lagi Pak saya akan judul hubungan kemudian saya pakai analisis korelasi oke saya menghitungnya pakai SPSS oke asal nggak salah input kemudian datanya jenis datanya saya ambil itu eh apa namanya eh ordinal atau rasi ordinal atau nominal ordinal Pak karena saya pakai angkat questionnaire yang sangat baik-baik itu oke berarti saya boleh nggak pakai korelasi korelasi produk momen Oke boleh kacau itu salah sudah panjang-panjang salah jadi itu sudah benar ada hubungan analisis korelasi mau tahu hubungan ya Sorry mau tahu hubungan analisis korelasi oke the strike kemudian pakai bantuan SPSS the strike kemudian saya jenis datanya itu eh apa namanya ordinal karena pakai angkat questionnaire yang ada skala-skalanya itu the strike kemudian saya pakai rumusnya adalah korelasi produk momen itu yang wrong nah karena endingnya itu ternyata sakit sakit gigi dikasih sakit perut nah nggak nyambung padahal itu semua semua sudah oke sampai ke itu tadi berarti yang benar Pak pakai ujinya adalah pakai karena itu ordinal berarti stand non-parametric maka disitu dia pakai kemudian saya mau cari pengaruh tetapi saya mau cari dulu ada tidaknya hubungan karena untuk memastikan dulu se kan logika aja Pak karena kan sebut masa kita langsung cari pengaruh padahal kita nggak tahu ada hubungan atau enggak betul terus saya ini Pak apa namanya pakai analisis korela analisis regresi setelah saya analisis korelasi tadi oke nah saya tanya analisis korelasinya kamu gimana jenis datanya gimana saya Pak jenis datanya itu interval dan interval atau korelasi karena saya prestasi hasil belajar saya pakainya ujinya adalah korelasi produk momen atau KPM korelasi produk momen boleh nggak papa boleh itu benar karena sekali lagi teman-teman judul boleh ada identitas hubungan atau pengaruh tetapi apa yang teman-teman ukur variabelnya tuh ngukurnya pakai apa jenis datanya apa itu penting kalau tadi pakai jenis datanya tes dia pakai interval atau dia masuk di interval atau rasio maka dia pakai korelasi produk momen analisis korelasinya benar nggak benar nah itu itu ya teman-teman jadi yang judulnya punya hubungan pengaruh tenang tutup mata sambil dengerin video saya ini sampai akhir kan terus nanti kalau masih bingung nanti kita sharing-sharing gitu ya deal yang jelas itu tadi teman-teman ya apa bedanya itu tadi bedanya itu tadi bedanya itu tadi dan bedanya ini semoga ada manfaatnya tetap semangat berjuang skripsi selesaikan sampai akhir optimis dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullah barakatuh